Kita ingatkan kepada semua bahwa bisa jadi ada lawan tapi tidak ada musuh. Kita tunjukkan kepada semua bahwa kita saudara sebangsa, ya kita berlawanan gagasan, ya kita berlawanan rekam jejak, tapi kita bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan debat adalah teman berpikir, lawan badminton adalah teman olahraga, lawan voli adalah teman olahraga, lawan di dalam proses pilpres, lawan di dalam pemilu, mereka adalah teman dalam demokrasi. Dan kita kirimkan pesan kepada semua, ini demokrasi modern, ini bukan pengaturan negara dengan cara-cara yang non-modern. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap lima tahun sekali, rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan itu tidak berpindah. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat di Indonesia. Kami mengajukan diri, kami mengajukan dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami. Dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya. Dan percayakan rakyat, bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik.